Intro Sebanyak 80 warga negara Indonesia telah tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022 lalu. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan masih ada 14 orang yang masih harus tinggal di Bucares, Rumania untuk sementara waktu. Salah satunya adalah Arief Fazila, mahasiswa asal Gampong, Rambung Muneh Sahcot, Kecamatan Mutiara Timur, PDAC. Sesok Arief Fazila merupakan murid cerdas, saat kecil menimba ilmu di SD di Kecamatan Mutiara Timur. Satu tahun belajar di SMP Unggul YPPU Sigli, kemudian Arief Fazila kecil pindah sekolah ke negeri jiran Malaysia untuk mengikuti orang tuanya yang telah menjadi warga negara di negara itu. Di Malaysia, keluarga itu tinggal di Kampung Medan, Petaling Jaya, Sulangor. Setelah selesai sekolah di Malaysia, Arief Fazila melanjutkan di salah satu universitas di Rusia dengan memilih fakultas kedokteran. Ayah kandung Arief Fazila, Razali menceritakan bagaimana proses evakuasi anaknya dari Ukraina ke Romania. Dari kesaksian Arief kepadanya, anaknya dievakuasi melalui Moldova dengan menempuh jalan darat selama 20 jam. Evakuasi Arief bersama rekannya sangat dramatis, mengingat situasi masih perang di Ukraina. Saat ini Arief Fazila bersama rekannya harus menjalani karantina di Buccares karena terkena COVID-19 saat berada di KBRI Kiev, Ukraina. Razali mengatakan, jika satu minggu situasi telah membaik, sang anak bersama rekannya langsung dibawa pulang ke Indonesia. Razali berharap anaknya segera dipulangkan ke PDI Aceh, kampung halamannya dengan selamat. Terima kasih telah menonton!